Masih di segmen Kompas Bisnis, Saudara, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% dikhawatirkan akan berdampak ke inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan UMKM. Berapa triliun rupiah yang akan didapat oleh negara dengan kenaikan PPN menjauh 12% sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Salam pagi, Mas Fitra. Salam pagi, Mbak. Mas Fitra, PPN naik ke 12%, jadi berapa banyak jumlah kelas menengah yang turun atau mudahnya akan bertambah berapa banyak jumlah penduduk miskin di Indonesia? Mungkin kita bisa melihat relevansinya ketika tahun 2022, itu PPN pertama kali dinaikkan dari 10% ke 11%. Nah dari situ saja kita bisa melihat di tahun 2022 penerimaan dari VIT, PPN, itu justru anjelok minus 1,4%. Dan di tahun ini saja, tahun 2023 penerimaan PPN itu sudah kalau dibandingkan dengan first half tahun lalu, jadi satu semester pertama ini dengan satu semester pertama tahun 2023, itu anjelok 10%. Nah kalau sudah seperti itu artinya pertama dari sisi revenue itu cenderung tidak signifikan atau bahkan cenderung anjelok ketika PPN di dinaikkan. Nah kenapa bisa anjelok? Karena tadi pertanyaannya adalah tentang berapa besar kelas menengah yang turun ya. Dan itu memang betul ketika PPN itu dinaikkan, ada kecenderungan konsumsi itu bisa turun anjelok antara minus 0,2% sampai minus 0,3% itu perhitungan yang paling konservatif. Dan kita melihat bahwa dari tahun 2019 sampai sekarang itu sudah 9,5 juta kelas menengah yang anjelok. Dan dari situ kita juga bisa melihat bahwa ada porsi juga dari tekanan harga-harga. Nah dari sisi middle class itu 41,67% pengeluaran itu adalah untuk makanan. Yang kedua adalah untuk perumahan 28%, dan yang ketiga, yang paling tinggi ketiga adalah pajak dan iuran 4%. Dan kalau kita lihat PPN itu jatuhnya di mana? Yang pertama ya tentu di kelompak pengeluaran makanan, itu juga salah satu yang paling besar. Yang kedua juga di perumahan ada beberapa yang masuk ke situ juga, dan tentunya di pajak dan iuran. Nah dari sisi ini saja kita sudah melihat bahwa bebannya itu ya cukup signifikan ya ke middle class. Dan bahkan kalau kita melihat economic burden berdasarkan kelas, itu kelas yang paling tinggi, economic burdennya adalah justru kelas paling bawah. Nah berdasarkan penelitian dari LPMFUI, itu untuk kelompok yang poor sampai kelompok yang aspiring middle class. Jadi ada tiga kelompok, di situ ada poor, miskin, kemudian ada rentan, miskin, dan juga yang ketiga aspiring middle class yang menuju kelas menengah. Itu rata-rata 0,8-0,9% economic burdennya setiap 1% kenaikan PPN. Padahal untuk kelas atas, yang paling atas, itu setiap 1% cuma kena economic burdennya 0,6%. Nah sudah bisa kelihatan dari sini bahwa kenaikan PPN itu sebenarnya itu lebih banyak akan menekan porsi di middle low. Nah sehingga saya rasa ini suatu hal yang menurut saya tidak perlu atau tidak perlu dinaikkan. Kenapa? Karena pertama dampaknya terhadap revenue itu terbatas, yang kedua adalah dampak atau beban ekonomi terhadap middle low itu sudah kelihatan jelas. Apalagi kalau kita lihat di middle up itu kan price elasticity of demand atau ketahanan terhadap kenaikan harga itu kan relatif lebih tahan ya dibandingkan dengan yang di kelas bawah. Belum lagi juga kalau kita perhitungkan juga efek dominonya ya faktor ekspektasi inflasi dan seterusnya. Sehingga saya rasa dalam hitungan manapun ini tidak atau belum layak lah untuk dinaikkan. Kecuali kalau middle class kita sudah kemudian naik kelas. Oke jadi catatan bahwa pernah terjadi PPLnya naik justru penerimaan pajak ke Anjlo karena tadi PPLnya naik artinya konsumsi masyarakat ini bisa cenderung turun karena kelas menengah terutama ini konsumsinya lebih banyak buat kebutuhan salah satunya untuk makanan. Mas Fitra fokusnya adalah untuk mencari penerimaan negara kita tahu. Harga sabun, syampo bahkan mie instan yang identik dengan rakyat prasejahtera ini juga akan naik. Sepadankah penerimaan negara yang dicari dengan tadi efek domino yang dirasakan oleh kelas tengah ini? Pertama efek penerimaan negara justru tidak jelas ya tidak kelihatan bahkan justru akan naik jelok ya. Jadi dari PPN tahun depan itu kan diekspektasikan kita dapat 945 triliun dan itu adalah mayoritas dari penerimaan pajak total penerimaan pajak tahun depan yang 2490 triliun itu juga mayoritas salah satunya berasal dari PPN. Nah 945 triliun ini selanjutnya itu mungkin akan ada shortfall sekitar 200 triliun. Kenapa? Karena kan ibaratnya ini ada bugnya diisi air. Air itu ibaratnya middle class. Ketika middle class bocor artinya air dalam bug itu bocor sehingga kalau kita pakai gayung mau mandi itu gak sampai itu. Karena airnya sudah bocor. Nah itu juga yang kemudian analoginya ketika PPN itu dinaikkan ketika middle classnya bocor justru revenue juga hancur terperosok kebawah dan itu terjadi di tahun ini. Dan juga tahun 2022. Nah sehingga saya rasa ya masih ada sumber-sumber penerimaan lainnya. Seperti misalnya ya kalau berdasarkan hitungan saya dari PPH Migas tahun lalu atau tahun ini lah ya itu di semester pertama itu anjelok 58% ya untuk yang Migas. Tapi itu menurut saya sih overshoot ya jatuhnya terlalu berlebihan. Menurut saya jatuhnya itu sekitar 30-an persen saja. Memang ada efek komoditas anjelok juga tetapi tidak sampai 58%. Jadi ada overshoot sekitar 20-an persen. Nah overshoot itu artinya adalah itu tax compliance yang belum ya itu bisa dapat 100-200 triliun bahkan ya dari sisi PPH Badan Migas itu saja ya. Terus yang kedua dari CPO itu banyak juga yang ngeplang itu 100 triliun ya. Taruhlah hitungan yang paling konservatif 100 triliun dari BPH Migas, dari PPH Migas yang kedua adalah 100 triliun dari CPO dan seterusnya. Itu kita bisa dapat 200 triliun. Itu khusus cukup ya untuk menutup sepertiga defisit kita di tahun depan yang diproduksikan 600 triliun. Sehingga saya rasa masih banyak cara ya untuk kemudian menaikkan penerimaan dan sudah terbukti PPN itu tidak menaikkan revenue. Yang kedua adalah sudah jelas bahwa PPN itu bisa menambah ekonomi perdaan untuk yang kelas menengah kebawah. Sehingga saya tidak habis pikir kenapa kemudian harus dipaksakan begitu. Ketika kalau dipaksakan kita harus juga aware bahwa yang paling bawah ini adalah rentan akan risiko sosial politik. Dan if you have nothing to lose, itu lah yang bahaya. Maka mereka ini akan menjadi suatu masalah atau kerentanan sosial baru yang kemudian akan menjadi ranjau di tahun 2025. Secara ini adalah suatu hal yang menurut saya ya baiknya ya tidak dinaik. Oke lagi-lagi catatannya adalah soal bagaimana PPN ini bisa menekan middle class yang tentu punya porsi, bagaimana konsumsi dari middle class ini punya porsi di penerimaan negara yang dikejar itu tadi 945 triliun. Mas Fitra, seberapa besar dampak PPN 12% ini terhadap inflasi? Di luar barang yang dikecualikan semua kena-kenaikan PPN, BBM non-subsidi juga kena. Apa sebetulnya antisipasi, efek gulir yang ditimbulkan? Haruskah kita pasrah terima aja apalagi ini kan juga udah deket nih ke Januari 2025. Target dari pemerintah untuk penerapan PPN 12% ini? Ya, efek terhadap inflasi berdasarkan hitung-hitungan saya itu bisa menambah faktor inflasi 1-1,2%. Ini menurut saya termasuk paling cukup tinggi ya karena inflasi tahun ini saja ya sampai kemarin pengumumannya 1,7% year on year. Arti kita bisa tambah faktor in 2% lagi. Dan ingat bahwa mayoritas dari middle class kita itu bekerja di sektor informal. Sehingga meskipun inflasinya itu secara rata-rata mungkin relatif lebih sedikit. Tetapi karena mereka terlempar dari sektor formal ke sektor informal, income mereka kan anjil. Ketika income mereka anjil, maka seakan-akan inflasi yang sudah rendah ini mencekik leher mereka juga pada akhirnya. Nah ini yang harus kemudian kita perhatikan. Jadi saya rasa ini pertama ada faktor inflasi, yang kedua ada faktor penurunan konsumsi. Dan ingat bahwa setiap faktor inflasi itu ada faktor yang dinamakan ekspektasi inflasi. Tadi dari wawancara Kompas tadi, belum-belum ya si bapak penjual barang-barang tadi sudah terpikirkan untuk menaikkan harga. Nah ini kan suatu faktor pemicu inflasi yang bisa jadi di luar kontrol ya jika pemerintah tidak hati-hati. Jadi ya saya rasa ekonom sudah menolak, asosiasi retail sudah menolak, deritanya sudah jelas gitu kan. Keuntungannya bahkan masih gelap. Maka ya saya rasa tidak ada cara lain selain itu kemudian ditunda dulu lah. Oke menarik soal bagaimana bisa menambah inflasi 1-1,2%. Mas Rita terakhir singkat saja jika bukan PPN 12% nih. Ada tidak opsi pemasukan negara lain yang bisa digenjot pemerintah? Misalnya sekarang kan muncul wacana tech amnesti jilid tiga. Poinnya soal target dari sumber pemasukan negara. Apakah lebih relevan kalau ini diubah? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya rasa masih ada cara-cara lain. Salah satunya adalah kemarin hitungan saya dari sektor migas saja. Itu bisa dapat 100 triliun. Dari CPO bisa dapat another 100 triliun. Itu 200 triliun. Defisit kita tahun depan itu 621 triliun. Jadi sudah 200 triliun dari 400 triliunnya sudah sepertiganya kita tutupi dengan itu. Tanpa harus menaikkan PPN. Nah, ini suatu cara yang menurut saya ya, tax compliance dan kemudian pelebaran sektor formal kemudian untuk menjadi target pajak dan seterusnya. Itu adalah cara-cara yang bisa dikejar di jangka pendek dan juga jangka menengah. Tanpa kemudian harus menaikkan PPN. Jadi masih ada cara-cara kreatif lain. PPN itu memang gampang ya. Karena ketika diterapkan ya sudah ada jelas gitu ya. Objek yang di, yang apa, objek deritanya sudah ada ya. Maka setiap transaksi itu adalah yang dipajaki. Tetapi kan dampaknya yang perlu kita hitung juga. Nah, maka kita harus berhitung secara cermat. Jangan sampai ini kemudian menjadi ranjau. Ranjau untuk pemerintahan baru ini, yang baru bulan madu ini, jangan sampai dikasih ranjau lah. Maksud saya begitu. Oke, nambah penerimaan negara bukan berarti harus juga nambah PPN begitu saja. Tapi masih ada cara-cara lain yang bisa dilakukan. Karena tadi yang menaikkan PPN artinya juga bisa menekan bagaimana daya beli terutama kelas menengah. Karena yang jadi perhatian adalah bukan selisih dari tarifnya tapi selisih persentasenya. Terima kasih. Ekonom Universitas Indonesia Mas Fitra Faisal sudah bersama di Kompas Bisnis. Selamat salam Mas Fitra. Selamat malam. Selamat malam.